Intro Sidang jamaah yang berbahagia pada kesempatan yang singkat ini Kami ingin mengajak jamaah untuk menalahah kembali Atau mengulang kaji kembali Pelajaran-pelajaran yang mungkin sudah berkali-kali disampaikan oleh guru-guru kita sebelumnya Hadirin yang berbahagia Setiap perintah yang diperintahkan oleh Allah kepada hambanya Kepada kita Semuanya ada tujuannya Semuanya ada endingnya Semuanya ada outcome-nya Jadi tidak sia-sia yang disuruhkan apa saja Baik itu untuk larangan juga seperti itu Setiap larangan yang dilarang oleh Allah SWT Pasti ada akibatnya, pasti ada efeknya, pasti ada endingnya yang akan kita terima Bila kita melakukannya Sidang jamaah yang berbahagia begitu juga perintah puasa Puasa yang diperintahkan kepada kita setiap tahun, satu bulan di bulan Ramadan Ada ending yang harus kita peroleh sebenarnya Ada sasarannya yang harus kita raih Sama juga seperti salat diperintahkan kepada kita Apa endingnya, apa tujuannya Allah memerintahkan salat lima waktu kepada kita Itu terjawab sendiri dari firman Allah Aqimis salat inna salat tanha'anil fahsyai wal mungkar Terikalah salat, sungguhnya salat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar Jadi sesungguhnya ending daripada perintah salat itu Bisa kita mencegah perbuatan keji dan mungkar Tujuannya ke situ Nah kalau kita sudah melaksanakan salat mungkin Bukan satu tahun, dua tahun Mungkin sejak balik, kalau sekarang sudah umur lima puluh tahun Berarti sudah tiga puluh lima tahun kita melaksanakan salat Sementara perbuatan keji dan mungkar Belum bisa kita hindari secara totalitas Artinya apa? Ini belum mencapai sasaran Salat yang kita laksanakan Itu belum mencapai tujuan yang diharapkan Karena inti daripada perintah salat Pelaksanaan salat mencegah perbuatan keji dan mungkar Maka oleh karenanya Selalu harus dievaluasi Apa sebab kita sudah melaksanakan salat Tapi kita masih melakukan perbuatan keji dan mungkar Itu di salat Kemudian kita lihat di yang lain Di zakat misalnya Allah memerintahkan kita untuk membayar zakat Bagi orang-orang yang mampu Khus min amwalihim sadaqatan Tutahhiruhum wa tuzakihim biha Jadi kata khus itu pi'il amar Perintahkan Ambilkan harta sama orang-orang agniya Dari orang-orang kaya Untuk membayar zakat Ada unsur paksaan disitu Sebenarnya Umarah Berkewajiban memaksa orang-orang kaya untuk memungut zakat Berdasarkan firman Allah ini Karena fi'il amar disitu Untuk apa Allah memerintahkan orang kaya untuk Mengeluarkan zakat Untuk yang pertama membersihkan harta Itu endingnya Kita memiliki harta Dengan sekian banyak harta Yang kita peroleh secara halal Tidak ada unsur riba Yang kita kumpul secara halal Harta kita masih dianggap Tidak suci Belum bersih Walaupun kita peroleh dengan secara halal Apabila Belum kita keluarkan zakat Itu mana Tutahhiruhu membersihkan harta Yang kedua Ayat Sambungan ayat itu Dan dengan membayar zakat itu Bisa membersihkan Jiwa Si pemberi zakat Bisa membersihkan hati Dari si pemberi zakat Dari sifat ria Takabur Dan sombong Karena memiliki harta Jadi dengan mengeluarkan zakat Kita menyadari sesungguhnya Bahwa harta yang kita miliki Bukalah permanen untuk kita Ada hak orang lain Ini ada tujuan semuanya Kemudian kita lihat lagi Kehaji misalnya Rukun Islam yang berikutnya Kehaji Kita diperintahkan haji Apa ending perintah haji itu Melaksanakan rukun Islam yang kelima itu Di dalam sebuah hadis yang sangat popular Sebutkan Al-hajjul mabrur Laisalahul jaza Illal jannah Haji yang mabrur Tidak ada balasan lain Kecuali syurga Ini luar biasa Tidak ada satu perbuatan pun yang lain Yang dijamin langsung syurga Kecuali haji Tapi Untuk memperoleh haji mabrur itu Bukanlah Semudah kita membalik telapak tangan Sementara untuk mendapat syurga itu Harus memperoleh haji mabrur Maka orang-orang yang melaksanakan haji itu Untuk minimal bisa memperoleh haji mabrur Harus bisa menghindari tiga hal Faman faradha fihinnal hajja Fala rafasa wala fusuka wala jidala Bila kita melaksanakan haji yang Akan menuju ke haji mabrur Maka hindari paling kurang tiga hal Yang pertama Rafas, fusuk dan jidala Rafasa, fusuka wajidala Dan ini persoalan yang paling Banyak terjadi di tanah suci Bagi orang-orang yang melaksanakan haji Maka secara konteks Kenapa Allah SWT 14 tahun abad yang lalu Mengungkapkan ayat ini Tentang persoalan haji Memberitahukan bahwa Hati-hatilah orang yang naik haji Terhadap tiga hal itu Artinya apa? Allah sudah tahu bahwa itu persoalan Yang sangat menonjol di tanah suci Sampai hari ini Persoalan rafas, fusuk dan jidala Maka akibat itulah Maka tidak Kalau itu maksud dilakukan Tidak akan mungkin bisa menjadi haji mabrur Kalau tidak bisa memperoleh haji mabrur Maka tidak mungkin Yang ditawarkan syurga untuk kita peroleh Itu yang ketiga Yang keempat Kita diperintahkan puasa Saya rasa sudah sangat familiar Ayat itu dengan kita semuanya Karena puasa ini sudah 23 hari Semua penceramah, semua khatib Selalu menyampaikan ayat itu Jadi di dalam ayat itu Allah subhanahu wa ta'ala Mengajak kita Ya itu dalam bahasa Arab disebut dengan yanida Ya yang mengandung panggilan Yang mengandung arti seruan Yang mengandung arti ajakan Ya ayyuhallazi Wahai orang-orang yang beriman Ya ayyuhallazi na amanu Amanu itu munada Dalam kaedah bahasa Arab Munada itu orang yang kena panggilan Wahai orang-orang yang beriman Allah mengajak, menyeru, memanggil Wahai orang-orang yang beriman Di dalam ayat puasa ini Allah tidak mengajak Ya ayyuhannas Wahai manusia Tidak Tapi Wahai orang-orang yang beriman Kenapa? Karena puasa itu berat Sesungguhnya puasa itu berat Maka tidak mungkin dikerjakan oleh manusia secara umum Hanya yang mampu puasa Itulah orang-orang yang beriman Maka Allah menggunakan Ya ayyuhallazi na amanu Itu Kemudian Kutiba'alaikumusiam Kata-kata kutiba itu Kita sudah Dijelaskan Oleh penyelak Guru-guru kita semuanya Sesungguhnya bukan kalimat Wajib disitu Bukan Fi'il amar Kalau salah tadi Langsung dengan fi'il amar Aqimis salah Inna salata tanha Aqimis salah itu fi'il amar Kalau zakat Khus min amwalihim Ambillah zakat Khus itu fi'il amar Kalau haji Walillahi ala nasihajjul bayt Juga Jumlah jarmah itu Mengandung fi'il amar Tetapi di puasa Tidak ada kata amar Kutiba itu Fi'il madhi majhul Dalam tata Bahasa Arab Fi'il madhi majhul itu Khabariyah Kalau arti dasarnya Dituliskan orang Atas kamu Apanya puasa Kutiba alaikumusia Bukan Difardukan Itu terjemahan Sering kita artikan Difardukan Kepada kamu puasa Padahal kata-kata itu Bukan fi'il amar Sedang jamaah yang berbahagia Para ahli Para mufasir Sebagian Memberi keterangan Disini Kenapa sih Di puasa Allah Tidak menggunakan fi'il amar Tidak sama dengan Salat Haji dan Zakat Ternyata Ibadah puasa unik Ibadah puasa Beda dengan Salat Ibadah puasa Beda dengan Zakat Ibadah puasa Beda dengan Haji Salat Beda dengan salat Kalau salat Kalau salat Hari ini kita tidak Salat Jumat Misalnya Tidak hadir ke masjid Untuk salat Jumat Pasti orang rumah kita tahu Anak-anak kita tahu Tetangga kita tahu Bahwa si pulan Tidak Jumat Kelihatan Orang kaya Tiga kali Tiga kali sudah Kan tidak ada yang tahu Maka karena Ibadah puasa Ibadah siriah Maka Allah Tidak mengajak Dengan paksa Harus penuh Dengan kesadaran Nah ini Filosofinya Seperti itu Maka nilai pun Fahla pun Yang diberi oleh Allah Kepada orang yang Berpuasa Beda Dengan Ibadah-ibadah Yang lain Kalau puasa Puasa itu untukku Kata Allah Dan akulah yang berhak Memberi balasannya Tidak diberi batas Berapa balasannya Maka puasa itu Sangat tergantung Kepada nilai-nilai Keikhlasan Hanya dalam hadir Sebut Siapa yang berpuasa Dengan penuh keimanan Keikhlasan Hati Dia berpuasa Maka dijamin Dia akan Akan diampuni Semua dosa Yang telah lalu Di situ juga Tidak dijelaskan Dosa kecil Dosa besar Semua dosa diampuni Hal-hal seperti itu Sudahkah kita Memilikinya Sudahkah kita Memperolehnya Selama kita Sudah berpuasa Mungkin Sudah 10 tahun 20 tahun Bahkan sudah ada Yang 60 tahun Sudahkah kita Raih Apa yang ditawarkan itu Ini mungkin Yang menjadi Bagian evaluasi kita Karena Sejujurnya Ending Daripada puasa ini Tujuan akhir Daripada perintah Puasa ini adalah La'allakum tatakun Kan beda Kalau salat Endingnya Mencegah perkeratan Keji dan mungkar Kalau haji Endingnya Syurga Kalau zakat Endingnya Membersihkan Harta dan Membersihkan Jiwa Tapi kalau puasa Endingnya Menjadi manusia Yang takwa Hadirin Jemaah yang berbahagia Takwa Itulah Sebuah titel Yang diberikan Oleh Allah Yang tiada Titel yang Lebih tinggi Dari itu Ada titel Sabirin Mukhlisin Salihin Dan sebagainya Semua di bawahnya Titel takwa Itu titel Yang tertinggi Dan dalam Al-Quran Itu banyak sekali Kata-kata Takwa Yang disebutkan Lebih 240 kali Dalam berbagai Bentuk Kosa-kata Oleh karenanya Ending Daripada puasa Adalah Menjadi manusia Yang takwa Jadi kalau Kita mau Raih titel Yang lain Bisa kita target Barangkali Mau Jadi sarjana S1 Bisa kita target Kita akan tinggal Di Darussalam Selama 5 tahun Atau 7 tahun Ta'ih-ih Di Darussalam 7 tahun Kamu 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 Kira-kira Oh Mau S2 Tambah Lagi 3 tahun Lagi Mau S3 Tambah 3 tahun Lagi InsyaAllah Sudah dapat S3 Ada Bisa Ditarget Tapi untuk Meraih titel Takwa Yang sangat Mulia Ini Kita Bisakah Kita Mentarget Atau Kita Bisa Merasakan Kita Rasakan Dari Pelaksanaan Puasa Ini Karena Salah satu Jalan Untuk Memperoleh Takwa Adalah Dengan Puasa Itu Tadi Berat Takwa Itu Adalah Titel Yang Sangat Mulia Bahkan Bahkan Orang Yang Sudah Memperoleh Titel Takwa Itu Orang Yang Sudah Diberikan Kunci Untuk Masuk Syurga Bukan Tanggung-tanggung Maka Diberikan Titel Takwa Itu Salah satu Prosesnya Melalui Puasa Karena Puasa Itu Berat Puasa Yang Mana Yang Berat Puasa Yang Sesungguhnya Tapi Kalau Puasa Puasaan Itu Mudah Kalau Hanya Sekedar Menahan Lapar Hanya Pajobu Hanya Jipi Hanya Jima Dengan Suami Istri Itu Biasa Siapa Saja Bisa Itu Puasa Dahir Tapi Puasa Batini Yang Susah Menahan Segala Hal Yang Bisa Membatalkan Kala Puasa Untuk Memperoleh Detil Taqwa Tidak Mungkin Dengan Puasa Dahir Ya Mungkin Itu Mimpi Jadi Harus Puasa Batini Ini Yang Sulit Mungkin Dari Pagi Sekarang Ini Kita Berapa Kali Sudah Mencaci Orang Mengupat Orang Fitnah Orang Mana Mungkin Bisa Puasa Batini Puasa Hakikat Jadi Hadirin Yang Berbahagia Di Dalam Banyak Al-Quran Disebutkan Bahwa Orang Taqwa Itu Sangat Mulia Inna Akramakum Indallahi Attaqakum Sungguhnya Orang Yang Paling Mulia Akram Di Sisi Allah Orang Yang Paling Mulia Di Sisi Allah Adalah Orang Taqwa Kemudian Di Dalam Ayat Yang Lain Disebutkan Innal Mutaqina Mafaza Sungguhnya Orang Orang Taqwa Itu Orang Yang Beruntung Dalam Kehidupannya Di Dunia Dan Akhirat Di Dalam Surah Az-Zumar Allah Juga Menjelaskan Wasiqal Lazi Nattaqaw Rabbahum Ilal Jannati Zumarah Hatta Iza Jauha Wa Futihat Abu Abu Ha Wa Qala Lahum Khazanat Ha Salam Alaikum Tibutun Fad Khulu Ha Khalidin Inilah Yang Saya Katakan Tadi Orang Yang Sudah Memperoleh Dipromosikan Oleh Allah Menjadi Orang Taqwa Orang Itu Sesungguhnya Sudah Ada Kunci Syurga Tinggal Menunggu Waktu Wasiqal Lazi Nattaqaw Orang Orang Taqwa Taqwa Itu Orang Taqwa Akan Di Arak Akan Di Arahkan Dalam Satu Kelompok Besar Siqal Lazi Nattaqaw Rabbahum Ilal Jannati Zumarah Kemana Di Arak Ke Pintu Syurga Nanti Di Hari Kiamat Ururun Taqwa Mandun Gerun Ja Mandun Urun Taqwa Ilal Jannati Zumarah Ke Pintu Pintu Syurga Kabeh Muntaman Kenan Bapintu Syurga Hatta Iza Jauha Futihat Abu Abu Ha Wate Kamutaman Ururun Taqwa Kenan Bapintu Syurga Secara Otomatis Pintu Syurga Terbuka Mandun Pintu Syurga Terbuka Terbuka Pintu Syurga Banyak Sekali Tak 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 Tuh 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 Pintu Syurga Penghuni Apa Penjaga Syurga Apa Mengatakan Salamun Alaikum Tibutun Fad Hulu Ha Khalidin Sejahteralah Anda Anda Yang Sudah Meraih Syurga Selamat Untuk Masuk Ke Syurga Di Pintu Mana Saja Yang Kamu Mau Kekal Abadi Kamu Di Dalamnya Ialah Balasan Bagi Orang-orang Yang Puasa Yang Sudah Puasa Yang Sebenarnya Hadirin Sedang Jamah Yang Berbahagia Inilah Mungkin Barangkali Sekedar Ulangan Empat Macam Perintah Syariat Kepada Kita Puasa Ada Endingnya Zakat Ada Endingnya Haji Ada Endingnya Salat Ada Endingnya Tinggal Bagaimana Kita Meraihnya Itu Untuk Meraih Titul Takwa Itu Bukanlah Sesuatu Yang Mustahil Bukan Sesuatu Yang Mustahil Masih Bisa Siapapun Oleh Kerenanya Mari Kita Mencoba Mengevaluasi Diri Bagaimana Puasa Kita Yang Sudah Kita Lakukan Ini Mengarah Kita Ke Situ Atau Belum Hadirin Sedang Jamah Jumat Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Demikialah Barangkali Tausia singkat Pada hari yang Berbahagia ini Moga-moga Bermakna Dan Berguna Dan Bermanfaat Kepada Kita Semua Amin Amin Ya Rabbal Alamin